Kesatria baju putih, tek insin hiap, bagian 23. Toan Wiekie tidak gugup ketika diserang dengan jurus itu. Langsung saja ia menangkis dengan jurus Sam Sing Tuwi Goat, tiga bintang mengejar bulan. Badan Toan Wiekie melesat ke atas dan mendadak kipasnya berkelebat mengarah kepala Gowihon Tiong. Hebat seru Gowihon Tiong sambil tertawa dan berkelit. Ini adalah jurus ketiga, hati-hatilah tiba-tiba pedang Gowihon Tiong berkelebat-kelebat menciptakan puluhan bayangan. Pedang mengarah pada Toan Wiekie dengan jurus Mentian Kiamin, bayangan pedang di langit. Betapa terkejutnya Toan Wiekie ketika menyaksikan serangan. Akan tetapi tiba-tiba ia teringat akan petunjuk dari Tio Tia Hiong. Seketika juga wajahnya berseri dan bersiul panjang sambil menangkis serangan itu dengan jurus Ceng Hai Seng Toh, laut tenang menimbulkan gelombang. Badan Toan Wiekie berputar-putar bagaikan gangsing. Kipasnya pun ikut berputar menghalau bayangan-bayangan pedang Gowihon Tiong, sehingga mematahkan jurus itu. Luar biasa seru Gowihon Tiong sambil meloncat mundur. Wiekie, ilmu kipasmu sungguh, hebat siapa gurumu? Guruku adalah Sin San Lojin. Detaili jawab Toan Wiekie sambil menarik nafas lega. Jurus ketigamu itu sungguh dasyat, dapat menangkis seranganku dan sekaligus menyerang pula titik jurus itu dasyat sekali ujar Gowihon Tiong memuji sambil tertawa. Paman Toan Wiekie memberitahukan jujur. Sebetulnya Cieh Yong yang memberi petunjuk padaku mengenai jurus itu. Kalau tidak mungkin aku tidak mampu menangkis serangan Paman O-O-Oh Gowihon Tiong manggut-manggut. Dia yang menyempurnakan jurus tersebut ya, sahut Toan Wiekie. Cieh Yong memang luar biasa. Hahaha Tui Hun Lojin tertawa gelap. Jadi engkau dan cucuku telah saling mencinta? Tentu kalian belum mau menikah sekarang, karena masih ingin pesiar ke sana kemari. Apabila kalian sudah ada keputusan, haruslah ada orang kemari melamar cucuku, itu sudah pasti, kakek. Ujar Toan Wiekie. Oh ya, kakek bolehkah aku ajak adik Sian Eng ke Tahili? Boleh-boleh kalau tidak salah, kalian berempat akan berangkat bersama. Itu memang baik sekali, Tui Hun Lojin tertawa gembira. MGM MWiekie, aku punya suatu urusan untukmu, anggaplah sebagai tanda pengikat perjodohan kalian. Dan wajah Gow Sian Eng langsung kemerah-merahan mendengar hal itu. Tui Hun Lojin tersenyum, kemudian memberikan sesuatu pada Toan Wiekie, yang ternyata sebuah burung phoenix giyok yang indah sekali. Terima kasih, kakek ucap Toan Wiekie sambil menerima benda itu dengan penuh kegirangan, lalu disimpan ke dalam bajunya. Kapan kalian akan berangkat ke Tahili? Tanya Gow Hon Tiong. Besok pagi, jawab Toan Wiekie. Baiklah Gow Hon Tiong manggut-manggut. Sampaikan salamku pada kedua orang tuamu ya, paman Toan Wiekie menganggup. Toan Wiekie, Lam Kiong Bieliong, Toan Pik Lian, dan Gow Sian Eng merangkat ke Tahili dengan penuh kegembiraan. Mereka menunggang kuda, Toan Wiekie bersama Gow Sian Eng, Lam Kiong Bieliong bersama Toan Pik Lian. Mereka melakukan perjalanan dengan santai, dalam perjalanan mereka berempat pun sering bersenda gurau dan bercanda ria, itu memang menambah keharmonisan juga memperdalam hubungan cinta kasih mereka. Kakak Kiyai Ujar Gow Sian Eng ketika mereka beristirahat di bawah sebuah pohon. Kita tidak berpamit pada kakak Kiong. Kita sudah memberitahukan pada ayahmu, lagi pula Kiyai Hiong masih dalam masa pengobatan, maka tidak boleh diganggu, sahut Toan Wiekie. Jadi tidak apa-apa kita tidak berpamit kepadanya, kini, Lam Kiong Bieliong menarik nafas dalam-dalam. Kepandayan Bu Lim Sem Mot telah musnah, begitu pula Kutek Cun. Bahkan pemuda itu telah meloncat ke dalam jurang. Rasanya rimba perselatan telah aman. Tapi, kenapa kakak Liong tanya Toan Piklian heran? Mungkinkah masih ada bencana lain dalam rimba perselatan sahut Lam Kiong Bieliong? Kakak Lam Kiong, menurutku sudah tidak ada bencana lagi, ujar Gow Sian Eng dan menambahkan. Jali para penjahat telah ciut melihat kepandayan kakak Liong, begitu pula kaum golongan hitam, MGMMM Lam Kiong Bieliong manggut-manggut. Mudah-mudahan begitu sementara Toan Wilekia diam saja, tapi keningnya tampak berkerut-kerut seakan sedang memikirkan sesuatu. Eh Gow Sian Eng memandangnya heran. Kakak Kie, kenapa engkau? Apa yang sedang kau pikirkan aku sedang memikirkan Cie Hiong? Jawab Toan Wilekia sambil menggeleng-gelengkan kepala. Memangnya kenapa Gow Sian Eng kebingungan? Dia terluka begitu parah, lagi pula isi perutnya membeku terkena pukulan Pak Kek Sien Chi yang seandainya dia sembuh setahun kemudian, apakah akan mempengaruhi kepandainya? Sahut Toan Wilekia seakan bertanya. Dia mahir ilmu pengobatan, juga memiliki iwakan yang begitu tinggi. Mungkin setelah sakitnya sembuh kelak tentunya tidak akan mempengaruhi kepandainya, ujar Gow Sian Eng. Apalah yang dikatakan adik Eng memang benar, salah Toan Pik Lian. Jadi tentang itu tidak perlu dicemaskan, benar, Toan Wilekia yang manggut-manggut. Ayoh, kita melanjutkan perjalanan mereka berempat lalu melanjutkan perjalanan menuju Tai Li sepuluh hari kemudian, mereka telah memasuki daerah tersebut dan langsung menuju istana. Betapa gembiranya Toan Hongya dan Sang Ratu. Mereka menyambut Lam Kiong Bieliong dengan penuh keramahan. Lam Kiong Bieliong memberi hormat kepada Toan Hongya dan Hujin ucap pemuda itu sambil mengunjuk hormat. Hahaha aku terima hormatmu Toan Hongya tertawa gembira, karena sudah tahu putrinya menyukai Lam Kiong Bieliong. Kalian duduklah mereka berempat lalu duduk. Ternyata Toan Hongya dan Hujin menambut mereka di aula dalam. Ayah Toan Wilekia memberitahukan. Telah terjadi pertarungan yang sangat dasyat di rimba perselatan Tionggoan, oh Toan Hongya tertarik. Tuturkanlah tentang pertarungan dasyat itu empat dalai lama Tibet dan Bulim Semmo telah roboh di tangan seseorang, bahkan kepandayan mereka pun telah musnah. Tuan Wilekia memberitahukan lagi. Hahaha, Toan Hongya terkejut bukan main. Siapa yang mampu merobohkan mereka Tio Chiehiong, jawab Toan Wilekia. Oh oh Toan Hongya manggut-manggut. Bukan main dia mampu merobohkan mereka bagaimana kejadian itu? Kami bertiga ditangkap empat dalai lama, kemudian disekap di markas Semmo kau, tutur Toan Wilekia. MGMM Toan Hongya menatap Lam Tiong Bieliong sambil tersenyum jadi engkau yang menolong mereka bertiga. Bukan menolong, jawab Lian Tiong Bieliong jujur. Hanya membawa mereka pergi dari markas Semmo kau, Toan Hongya, terima kasih ucap Toan Hongya, kemudian bertanya kepada Toan Wilekia. Bagaimana keadaan Chiehiong sekarang masih dalam masa pengobatan, setahun kemudian tidak akan sembuh, Toan Wilekia memberitahukan. Syukurlah Toan Hongya menarik nafas lega, lalu memandang Lam Tiong Bieliong. Engkau berasal dari keluarga Lam Tiong yang sangat terkenal itu ya, Hongya, Lam Tiong Bieliong mengangguk. Setauku, keluarga Lam Tiong Bieliong sangat terkenal akan senjata rahasianya. Apakah engkau mahir menggunakan senjata rahasia tanya Toan Hongya? Tidak begitu mahir, jawab Lam Tiong Bieliong merendah diri. Oh ya Toan Hongya memandangnya. Engkau mahir menggunakan senjata apa pedang, Lam Tiong Bieliong memberitahukan. Engkau mahir ilmu pedang apa tanya Toan Hongya tertarik, sebab Raja Tai Li itu memang gemar sekali akan ilmu silat. Tayang Kiam Hoat, ilmu pedang surya, bagus, bagus Toan Hongya tertawa gembira. Kalian mengobrolah aku mau beristirahat dulu, Toan Hongya dan istrinya meninggalkan aula itu menuju ke kamar, sedangkan Toan Wilay Kiyai menggeleng gelengkan kepala. Kakak Kiyai Gau Sian eng heran. Kenapa engkau menggeleng gelengkan kepala ayahku pasti akan menyuruh saudara Lam Kiong bertanding, Toan Wilay Kiyai memberitahukan. Saudara Toan Lam Kiong Bieliong agak tersentak. Aku akan disuruh bertanding, ya, Toan Wilay Kiyai mengangguk. Ayahku memang gemar sekali ilmu silat, bertanding dengan siapa tanya Lam Kiong Bieliong. Hian Teng Tai Su, jawab Tok Antik Lian memberitahukan. Rahip itu kok su di istana Oh Lam Kiong Bieliong mengerutkan kening. Adik Lian, haruskah aku bertanding dengan Hian Teng Tai Su memang harus, jawab Tok Antik Lian sungguh-sungguh. Bahkan, engkau pun tidak boleh kalah, aku tahu, Lam Kiong Bieliong manggut-manggut. Kalau aku kalah, ayahmu pasti kecewa terhadapku, begitu pula engkau, bukannya, Toan Pieliong mengangguk. Baiklah, Lam Kiong Bieliong tersenyum. Aku akan berusaha agar tidak kalah, pagi ini di aula depan istana Tai Li tampak puluhan pengawal istana berbaris rapi di sisi kiri dan kanan. Toan Hang Ya dan istrinya duduk di kursi kebesaran, sedangkan Toan Wilay Kiyai dan Lam Kiong Bieliong duduk di sebelah kiri, Toan Pek Lian dan Gou Sian Eng duduk di sebelah kanan, Hian Teng Tai Su berdiri di samping Toan Hang Ya. Lam Kiong Bieliong Toan Hang Ya memandangnya sambil tersenyum. Ya, Hang Ya, sahut pemuda itu sambil bangkit berdiri dan memberi hormat. Hari ini aku menyelenggarakan pertandingan persahabatan, yakni engkau harus bertanding dengan Hian Teng Tai Su. Ya, Hang Ya, Lam Kiong Bieliong mengangguk. Pertandingan ini menggunakan senjata, Toan Hang Ya memberitahukan. Engkau menggunakan pedang, sedangkan Hian Teng Tai Su menggunakan tasbih. Apakah Heng Kha siap sudah siap? Hang Ya, jawab Lam Kiong Bieliong. Bagus, bagus Toan Hang Ya tertawa gembira dan menambahkan. Tapi cukup sepuluh jurus saja, Ya, Hang Ya, Lam Kiong Bieliong mengangguk. Tai Su ujar Toan Hang Ya pada koksunya. Kalian berdua bertanding cukup sepuluh jurus saja, Ya, Hang Ya, Hian Teng Tai Su manggut-manggut, lalu berjalan ke tengah-tengah taula. Lam Kiong Bieliong mengikutinya, kemudian mereka berdiri berhadapan di tengah-tengah taula. Toan Pik Lian memandang Lam Kiong Bieliong dengan tegang, sebab apabila pemuda itu kalah, sudah barang tentu ia akan kehilangan muka. Maka ia berharap Lam Kiong Bieliong bisa bertahan sampai sepuluh jurus. Kenapa Toan Hang Ya menyuruh mereka bertanding hanya sepuluh jurus? Ternyata ia pun khawatir Lam Kiong Bieliong akan kalah. Kalau pemuda itu kalah, ia pun akan kehilangan muka karena pemuda itu boleh dikatakan sebagai calon menantunya. Omi Tohut ucap Hian Teng Tai Su. Keluarga Lam Kiong sangat terkenal di Tiong Goan, sungguh beruntung sekali kita bertemu di sini. Harap Tai Su bermurah hati kepada ku Lam Kiong Bieliong tersenyum sambil menghunus pedangnya. Sama-sama, ujar Hian Teng Tai Su. Rahip itu pun mengambil tasbihnya yang bergantung di leharnya. Engka sudah siap sudah, Lam Kiong Bieliong mengangguk. Hati-hati Hian Teng Tai Su menatapnya, kemudian berseru. Jurus pertama Hian Teng Tai Su mulai menyerang Lam Kiong Bieliong. Pemuda itu segera berkelit maka terjadilah pertandingan yang sangat mendebarkan hati. Yang paling tegang yakni Toh An Pek Lian. Hal itu tidak terlepas dari metu Gou Sian Eng yang duduk di sisinya. Kakak Lian bisiknya. Jangan tegang dan cemas kelihatannya kakak Lam Kiong masih bisa bertahan sampai sepuluh jurus tidak akan mengalami kekalahan. Percayalah mudah-mudahan, ucap Tok An Pek Lian tidak begitu yakin. Sementara pertandingan itu berlangsung semakin seru, ternyata mereka bertanding sudah sampai pada jurus ketujuh. Pada jurus kedelapan, Hian Teng Tai Su menyerang Lam Kiong Bieliong dengan jurus Cip Chau An Hock Yau, tujuh putaran menundukan seruman. Tas dih di tangan Hian Teng Tai Su berputar-putar cepat sehingga menimbulkan suara menderu-deru mengarah kepada pemuda itu. Bukan main terkejutnya Lam Kiong Bieliong menyaksikan serangan Kok Su itu. Lam Kiong Bieliong tidak bisa berkelit lagi, maka terpaksa mengeluarkan Tai Yang Kiam Hoat, menggunakan jurus Jip Keteng Hang, surya terbit di ufuk timur, untuk menangkis. Mendadak pedang di tangan Lam Kiong Bieliong memancarkan cahaya terang, dan berkelebat menangkis tasbih itu. Terang terdengar suara benturan, dan masing-masing terpental ke belakang tiga langkah. Hian Teng Tai Su menatap tajam Lam Kiong Bieliong, namun terkejut dalam hati karena tidak menyangka kalau pemuda itu memiliki ilmu pedang yang begitu lihai dan dasyat. Jurus ke-9, serunya sambil menyerang. Kali ini Hian Teng Tai Su mengeluarkan jurus andalannya Soh Yun Chai Kout, menyapu awan memetik bulan. Tasbihnya berkelebatan mengarah kepala Lam Kiong Bieliong. Toan Pek Lian menyaksikan pertandingan itu dengan hati berdebar-debar, bahkan menahan nafas. Begitu pula Toan Wia Kie dan Gou Sian Eng, mereka berdua pun berharap Lam Kiong Bieliong mampu bertahan sampai jurus ke-10. Ketika Hian Teng Tai Su menyerang, Lam Kiong Bieliong tidak berkelit, melainkan menangkis dengan jurus Jitliak Soh Teh, terik surya membakar bumi. Pedang di tangan Lam Kiong Bieliong memancarkan cahaya seperti cahaya surya, berkelebatan menangkis tasbih Hian Teng Tai Su, maka Hian Teng Tai Su bergerak cepat menarik tasbihnya. Jurus ke-10 serunya kemudian. Tiba-tiba badan Hian Teng Tai Su berputar-putar mengitari Lam Kiong Bieliong, dan tasbih di tangannya juga ikut berputar, makin lama makin cepat, sekonyong-konyong dilepaskannya sungguh luar biasa, tasbih itu terus berputar cepat mengarah ke kepala Lam Kiong Bieliong. Pada waktu bersamaan, Lam Kiong Bieliong bersiul panjang, dan mendadak pedannya berputar-putar memancarkan cahaya yang menyilaukan matu. Itulah iurus yang kuang toh cioh, surya memancarkan cahaya. Mendadak Lam Kiong Bieliong pun melepaskan pedannya, sehingga dalam keadaan berputar pedang itu masuk ke tasbih si koksu. Kre-e-ek-re-ek terdengar suara benturan biji tasbih dengan pedang. Ternyata tasbih dan pedang masih terus berputar, akhirnya menancap di langit-langit ola. Tasbih itu merosok ke bawah, tapi disambut oleh Hyanteng Taisu sedangkan Lam Kiong Bieliong melesat ke atas mengambil pedangnya. Terima kasih atas kemurahan hati Taisu ucap Lam Kiong Bieliong setelah turun. Omitohut Hyanteng Taisu manggut-manggut. Ilmu pedang keluarga Lam Kiong memang hebat dan lihai tapi kalau dilanjutkan, aku pasti kalah, ujar Lam Kiong Bieliong merendah. Hahaha Hyanteng Taisu tertawa gembira. Bagus, bagus Lam Kiong Bieliong tersenyum sambil memandang Toan Peklian. Putri Tai Li itu pun tersenyum mesra kepadanya dan tampak gembira sekali. Ketika hari mulai menjelang senja, Toan Wich Kie, Gou Sian Eng, Lam Kiong Bieliong dan Toan Peklian sedang duduk santai di halaman istana sambil bercakap-cakap tiba-tiba terdengar suara tawa yang riang gembira. Saudara Lam Kiong, aku tidak menyangka ilmu pedangmu begitu lihai, ujar Toan Wich Kie kagum. Terus terang, kalau aku tidak mengeluarkan tai yang kiam hoat, aku pasti tidak sanggup bertahan sampai 10 jurus, Lam Kiong Bieliong memberitahukan. Bagaimana kalau pertandingan tadi berlanjut tangan Toan Peklian mendadak sambil tersenyum? Tentu sama-sama akan mengalami luka parah, sahut Lam Kiong Bieliong jujur. Jadi untung kami hanya bertanding 10 jurus, oh ya selagau Sian Eng. Kakak Hiong juga pernah bertanding dengan Hianteng Tai Su, tidak perlu dijelaskan, tentunya adik Hiong yang menang, ujar Lam Kiong Bieliong. Benar. Tapi, Gou Sian Eng tersenyum. Ketika Hianteng Tai Su terpental, kakak Hiong pura-pura terhuyung-huyung ke belakang, jelasnya adik Hiong menjaga muka koksu, Lam Kiong Bieliong manggut-manggut. Adik Hiong memang berjiwa besar, tiba-tiba terdengar suara tawa terbahak-bahak dan suara tawa nyaring. Begitu mendengar suara tawa itu, wajah Toan Peklian dan Toan Wiyekie langsung berseri. Guru-guru, seru mereka serentak. Tampak dua sosok bayangan melesat ke arah mereka. Dua sosok bayangan ternyata Shin San Lojin dan Angkin Siang Lee. Guru, Toan Peklian segera mendekatinya dan memberi hormat. Muridku, Angkin Siang Lee memandangnya sambil tersenyum lembut, kemudian menatap Lam Kiong Bieliong dengan penuh perhatian. Chiang Poe panggil Lam Kiong Bieliong dan memberi hormat kepada mereka. MGMM Angkin Siang Lee manggut-manggut. Apakah engkau Lam Kiong Bieliong betul? Chiang Poe, Lam Kiong Bieliong mengangguk. Bagus, Bagus, Angkin Siang Lee tersenyum. Engkau mampu menahan sepuluh jurus serangan Hianteng Paisu, pertanda engkau berkepandaian tinggi. Guru, Toan Peklian mengerutkan kening, karena tahu akan maksud gurunya itu sudahlah, apa yang sudahlah tanya Angkin Siang Lee sambil memandang Toan Peklian. Guru bermaksud bertanding dengan kakak Leong, kan Toan Peklian balik bertanya. Betul, Angkin Siang Lee tersenyum, ibunya telah mengujimu tiga jurus, kenapa aku tidak boleh mengujinya tiga jurus juga Chiang Poe, Lam Kiong Bieliong menghela nafas. Siapa yang mau menjadi menantu keluarga Lam Kiong maka harus diuji kepandainya. Nah, siapa yang ingin menjadi suami muridku, juga harus ku uji tiga jurus, Angkin Siang Lee tertawa. Itu baru adil, bukan guru, Toan Peklian cemberut sementara Sin San Lojin juga sedang berbicara dengan Toan Wille Kie, muridnya. Ternyata mereka sedang berbicara mengenai Tio Chiehiong. Karena itu, Toan Wille Kie menutur sejelas-jelasnya. Bukan main pemuda itu, Sin San Lojin menghela nafas. Oh ya, bagaimana lukanya setahun kemudian baru bisa sembuh, Toan Wille Kie memberitahukan. Untung dia memiliki iwakang yang tinggi dan pernah makan buah kiyo yak lingceh. Kalau tidak dia pasti telah mati beku, kini tentunya rimba perselatan Tionggoan sudah aman, dan memang baik sekali, jadi tidak ada pertumpahan darah lagi, ujar Sin San Lojin dan bersyukur dalam hati, lalu memandang Angkin Sian Li. Eh 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 eh. Kelihatannya mereka ingin bertanding guru, lebih baik cegah mereka ujar Toan Wille Kie. Bagaimana mungkin Sin San Lojin menggeleng-gelengkan kepala? Engkau tahukan sifat Angkin Sian Li sementara Angkin Sian Li terus mendesak Lam Kiong Bie Leong, aah bertanding dengannya. Ciam Pue, Lam Kiong Bie Leong serba salah. Kita bertanding tiga jurus saja. Ini peraturan, tegas Angkin Sian Li. Seperti peraturan yang berlaku di keluarga Lam Kiong, guru selatuan Pek Dian. Setauku, tidak ada peraturan itu. Baru berlaku sekarang, sahut Angkin Sian Li sambil tertawa nyaring. Nah, Lam Kiong Bie Leong mari kita bertanding tiga jurus. Baiklah, Ciam Pue, Lam Kiong Bie Leong terpaksa mengabulkan, sebab kalau tidak pasti akan menyinggung perasaan Angkin Sian Li. Bagus Angkin Sian Li tertawa gembira. Engkau sudah siapnya, Lam Kiong Bie Leong menghunus gedangnya. Hati-hati, seru Angkin Sian Li. Jurus pertama Angkin Sian Li menggerakkan selendangnya, dan seketika selendangnya meluncur cepat bagaikan gelombang menyerang Lam Kiong Bie Leong itulah jurus Gio Li San Hoa, gadis cantik menambur bunga. Lam Kiong Bie Leong terpaksa meloncat ke belakang, namun ujung selendang itu tetap mengejarnya oleh karena itu, ia terpaksa menangkis dengan jurus Jitliya Sauh Teh, terik surya membakar bumi, yakni salah satu jurus dari ilmu pedang surya. Angkin Sian Li terperanjat menyaksikan ilmu pedang itulah cepat-cepat menarik selendangnya sekaligus menyerang dengan jurus Yun Tiong Chai Hong, pelangi dalam awan. Lam Kiong Bie Leong tidak berkelit, melainkan menangkis, dengan mengeluarkan jurus Jitka Teng Hang, surya terbit di ufuk timur. Bagus seru Angkin Sian Li memujinya. Hati-hati, ini jurus ketiga Angkin Sian Li mengeluarkan jurus yang paling lihai, yaitu Pek Yun Ketian, awan putih menutupi langit. Tampak selendangnya berputar-putar bagaikan angin puyuh menyerang Lam Kiong Bie Leong. Bukan main terkejutnya Lam Kiong Bie Leong lah bersiul panjang sekaligus menangkis dengan jurus Yang Kuang Poh Chiyoh, surya memancarkan cahaya. Pedang Lam Kiong Bie Leong juga berputar-putar dan memancarkan cahaya yang menyilaukan mati selendang terus berputar lalu melilit pedang di tangan Lam Kiong Bie Leong, tetapi pedang itu masih terus berputar juga. Ketika selendang melilit pedang itu, terciptalah pemandangan yang sangat indah sebab selendang Angkin Sian Li berwarna merah muda, sedangkan gedang Lam Kiong Bie Leong memancarkan cahaya putih dan terus berputar dalam lilitan selendang, maka cahaya yang terpancar keluar berubah menjadi kemerah-merahan sesaat kemudian, selendang dan pedang itu berhenti berputar. Angkin Sian Li menarik selendangnya, dan Lam Kiong Bie Leong pun menyerungkan pedangnya. Kepandayan Ciam Poh E sungguh tinggi ucap Lam Kiong Bie Leong sambil tersenyum. Kepandayanmu juga tinggi sekali Angkin Sian Li tertawa gembira. Kalau selendangku tidak tahan bacok mungkin sudah putus oleh pedangmu, kalau Ciam Poh E tidak mengendurkan lilitan, pedangku pasti sudah berpindah ke tangan Ciam Poh E, ujar Lam Kiong Bie Leong. Bagus, bagus Angkin Sian Li tertawa lagi. Engkau sangat sopan dan mau merendahkan diri. Engkau memang pantas menjadi suami muridku, guru, wajah Tuan Peklian memerah. Kok terus menggodaku sih lo Angkin Sian Li terbelalat? Aku bicara sesungguhnya, kenapa engkau malah bilang aku menggoda muhahaha? Sin San Lo Jin tertawa gelak. Murid kita sama-sama sudah mendapat jodoh, maka kita boleh berlejah hati, ayo, kita ke dalam bercakap-cakap dengan Hang Ya ajak Angkin Sian Li. Baik, Sin San Lo Jin mengangguk mereka berdua berjalan ke dalam istana. Tuan Wekia dan adiknya menjeleng-gelengkan kemala, sedangkan Lam Kiong Bie Leong menarik nafas. Adik Lian, kelandayan gurumu sungguh tinggi, ujar Lam Kiong Bie Leong dan menambahkan. Kalau gurumu tidak mengendurkan lilitan selendangnya, sudah pasti pedangku akan terlepas, kakak Leong Tuan Peklian tersenyum dan memberitahukan. Sebetulnya engkau tidak kalah dengan guruku. Ketika Chia Hiong berada di sini, guruku pernah mempertunjukkan ilmu selendangnya. Tetapi begitu Chia Hiong meniup sulinya mengiringi gerakan-gerakan guruku, Sin San Lo Jin pun ikut bergerak. Nah, secara tidak langsung Chia Hiong telah memberi petunjuk kepada mereka, benar, sambung Tuan Wekia. Aku pun menyaksikannya. Bahkan setelah itu, guruku dan guru adikku saling berpelukan, Oh Oh Lam Kiong Bieliong tertawa. Kalau begitu, setelah adik Kiong sembuh nanti, aku pun ingin minta petunjuk kepadanya. Bab 36 Tian Gwe Asinmo, Iblis Sakti Luar Langit. Bagaimana nasib Bulim Semmo setelah kepandayan mereka dimusnahkan Tio Chia Hiong, dan kemana mereka bertiga? Ternyata Teng Hai Lomo mengajak Tian Gwe dan Teng Mo ke istananya yang ada di sebuah pulau di Teng Hai, Laut Timur. Belasan hari kemudian, mereka sudah sampai di istana itu. Puluhan anak buah Teng Hai Lomo menyambut dengan hormat, tapi Teng Hai Lomo cuma manggut-manggut sambil berjalan ke dalam. Tian Gwe dan Teng Mo mengikuti dari belakang setelah sampai di aula dalam, Teng Hai Lomo menarik nafas panjang. Ak-ah-ah, lah menggeleng-gelengkan kepala. Tidak sangka nasib kita bertiga akan begini Tio Chia Hiong yang menyebabkan semua ini, sahut Tian Mo kalau tidak ada dia, kita pasti sudah menguas air rimba persilatan, sambung temo. Ak-ah-ah-ah kini apa yang harus kita perbuat lagi paling juga melewati sisa hidup kita di sini, ujar Tian Mo sambil menghela nafas. Belasan tahun lalu, kita berhasil memperoleh kotak pusaka, bahkan kemudian juga berhasil mempelajari ilmu silap peninggalan Pak Kek Sieng Ong. Akan tetapi, justru muncul Tio Chia Hiong, Teng Hai Lomo menggeleng-gelengkan kemala. Aku masih merasa heran, sebetulnya Iwakang apa yang dimilikinya dan kenapa Pak Kek Sieng Kang tak bisa membuatnya mati. Tio Chia Hiong mengerutkan kening. Tapi, ujar Timo setelah berpikir sejenak. Dia pun terkena pukulan kita, kemungkinan besar kepandainya pun akan musnah. Belum tentu, Teng Hai Lomo menggelengkan kepala. Sebab bewekangnya mengandung hawa hangat, yang akan melindungi jantung dan semua urat penting dalam tubuhnya. Karena itu, dia tidak akan mati dan kepandainya juga tidak akan musnah, heto meter dengustianmu. Terus terang, aku dendam sekali kepadanya, percuma, Timo menggelengkan kepala. Kita sudah begini, bagaimana mungkin bisa menuntut balas belasan tahun lalu, ketika aku ingin bergabung dengan kalian untuk merebut kotak pusaka itu, paman guruku telah mencegahnya, bahkan menasehatiku agar mengundurkan diri dari rimba persilatan, apatianmu dan Timo terbelalak. Engkau masih punya paman guru ya, Teng Hai Lomo mengangguk. Apakah paman gurumu masih hidup? Tanya Tian Mo masih, Teng Hai Lomo memberitahukan. Paman guruku terus bertapa di dalam goa, sama sekali tidak pernah meninggalkan goa itu, kalau begitu, Timo memandang Teng Hai Lomo seraya bertanya. Berapa usia paman gurumu sekarang? Mungkin sudah 120 tahun, jawab Teng Hai Lomo. Haaah, Tian Mo dan Timo terperangah. Siapa sebetulnya paman gurumu itu Tian Gewe Asin Mo, iblis sakti luar langit, apa Tian Mo dan Timo saling memandang seakan tidak percaya. 70 tahun lampau, Tian Gewe Asin Mo dikabarkan telah mati. Tapi kenapa, 70 tahun lampau, paman guruku pulang kemari, Teng Hai Lomo memberitahukan. Sejak itu beliau bertapa di dalam goa dan tidak pernah keluar. Maka kau merimba perselatan menghiranya telah mati, oh oh Tian Mo mangguk-mangguk. Kalau begitu, kepandayan paman gurumu itu pasti sudah mencapai kesempurnaan, benar, Teng Hai Lomo mengangguk. Bagaimana kalau kita mohon bantuan kepadanya? Tanya Timo mendadak. Bantuan apa Teng Hai Lomo balik bertanya. Memulihkan kepandayan kita, jawab Timo dan melanjutkan. Aku yakin paman gurumu pasti mampu memulihkan kepandayan kita, menurut aku pun begitu, tapi, Teng Hai Lomo menggeleng-gelengkan kepala. Kenapa? Tanya Tian Mo. Tidak mungkin paman guruku bersedia membantu kita tentang itu, Teng Hai Lomo menggeleng-gelengkan kepala lagi. Sebab belasan tahun lampau, beliau telah menasehatiku agar mengundurkan diri dari rimba persilatan, namun aku tidak menurut. Kini bagaimana mungkin beliau akan memulihkan kepandayan kita? Teng Mo menarik nafas panjang. Aku punya akal, ujar Tian Mo dengan wajah berseri. Apa akalmu itu? Tanya Teng Hai Lomo tertarik. Begini, Tian Mo berbisik-bisik. Tampak Teng Hai Lomo dan Timo manggut-manggut dengan wajah berseri. Benar, Teng Hai Lomo tertawa. Memang harus begitu sekarang mari kita ke goa itu menemui paman guruku goa yang dimaksud itu cukup terang. Tampak beberapa buah lampu minyak bergantung di dinding goa itu seorang tua rentah duduk bersila di tengah-tengah goa. Rambutnya yang panjang menyentuh tanah telah putih semua, begitu pula jenggotnya. Di depan goa itu tampak bulim Sam Mo sedang berlutut. Walau sudah berjam-jam berlutut di situ, tapi mereka sama sekali tidak berani bersuara. Mau apa kalian bertiga berlutut di situ mendadak terdengar suara bergema keluar? Paman guru, Sahuteng Hai Lomo. Kalian masuklah. Terima kasih, paman guru, Sahuteng Hai Lomo. Mereka bertiga bangkit berdiri, lalu berjalan memasuki goa sampai di dalam mereka bertiga lalu berlutut di hadapan Tian Gewe Asin Mo. Kalian duduklah hujar Tian Gewe Asin Mo. Ya, paman guru, Sahuteng Hai Lomo hormat. Mereka bertiga lalu duduk bersila di hadapan orang tua rentah itu. Kalian bertiga Tian Gewe Asin Mo mengjeleng-gelengkan kepala. Kepandaian kalian telah musnah, bukannya, paman guru, Teng Hai Lomo mengangguk. Itu karena kalian masih berambisi dalam merimba persilatan, Tian Gewe Asin Mo menghela nafas. Setelah begini, kalian bertiga baru mau bertobat. Memang masih belum terlambat, maka alangkah baiknya kalian bertiga ikut aku bersemadi di dalam goa-goa ini saja, ya, paman guru, ujar Teng Hai Lomo sungguh-sungguh. Setelah mengalami kejadian itu, kami pun menyesal sekali. Kami memang berniat untuk bertobat, bagus, bagus usia kalian sudah 80 lebih, maka harus hidup tenang di dalam goa-goa ini, Tian Gewe Asin Mo tersenyum. Oh iya, siapa yang memusnahkan kepandaian kalian, pek isin hiap Tio Chiehiong Teng Hai Lomo memberitahukan. Kalian bertiga harus berterima kasih kepadanya, ujar Tian Gewe Asin Mo. Sebab dia masih mengampuni nyawa kalian betul, paman guru, Teng Hai Lomo manggut-manggut dan menambahkan. Oleh karena itu, kami bertiga datang kemari untuk bertobat, MGMM Tian Gewe Asin Mo tersenyum. Memang kebetulan sekali, karena, kenapa, paman guru tanya Teng Hai Lomo heran. Karena, Tian Gewe Asin Mo tersenyum lagi. Beberapa bulan lagi aku akan meninggalkan dunia fana ini, paman guru, Teng Hai Lomo tertegun. Itu merupakan kebahagiaan bagiku sudah setian lama aku menunggu, akhirnya tiba juga saat-saat yang membahagiakan itu, ujar Tian Gewe Asin Mo dan melanjutkan. 70 tahun lampau, sebelum bertemu seorang padri tua, aku merupakan iblis yang sering membunuh setelah bertemu padri tua itu dan dia memberiku wajangan, maka tersadarlah aku dari segala kesalahan sejak itulah aku bertapa di goa ini untuk menebus dosaku, dan beberapa bulan lagi dosaku telah tertebus. Karena itu, sudah waktunya aku meninggalkan dunia fana ini, paman guru, Teng Hai Lomo ingin mengatakan sesuatu, namun dibatalkannya. Kalian bertiga harus bersungguh-sungguh bertobat. Kalau tidak, kalian bertiga akan mengalami ajal yang mengenaskan pesan Tian Gewe Asin Mo. Ya, paman guru, Teng Hai Lomo mengangguk. Ya, Cian Pue, Tian Mo dan Temo mengangguk. Nah, mulailah kalian bersemadi ujar Tian Gewe Asin Mo sambil tersenyum dengan penuh belas kasih. Bulim Sem Mo segera memejamkan mata, kemudian mulailah mereka bersemadi. Namun mereka bertiga tidak mengosongkan pikiran, melainkan terus berpikir harus bagaimana bermohon kepada Tian Gewe Asin Mo, agar bersedia membantu memulihkan kepandayan mereka. Tiga bulan kemudian, di saat Bulim Sem Mo sedang bersemadi dengan metle, terpejam, mendadak Tian Gewe Asin Mo memandang mereka sambil tersenyum. Kalian bertiga dengar baik-baik ujarnya lembut. Kini sudah saatnya aku meninggalkan dunia fana ini. Paman guru, Teng Hai Lomo segera membuka matanya, begitu pula Tian Mo dan Temo. Selama tiga bulan ini, aku telah melihat kalian bertiga bersungguh-sungguh bertobat, itu sangat mengembirakan, Tian Gewe Asin Mo tersenyum lagi. Hanya saja kondisi badan kalian sangat lemah, karena kepandayan kalian telah musnah, betul, paman guru, Teng Hai Lomo mengangguk. Entah harus dengan care bagaimana agar kepandayan kami bisa pulih seperti sedia kala. Karena kalian bertiga bersungguh-sungguh bertobat, maka sebelum aku meninggalkan dunia fana ini, aku akan membantu kalian. Terima kasih, paman guru ucap Teng Hai Lomo. Terima kasih, Tiam Pue Ucap Tian Mo dan Temo Serentak. Akan tetapi, Tian Gewe Asin Mo memandang mereka. Apabila kalian meninggalkan goa ini untuk melakukan kejahatan di rimba persilatan, kalian bertiga pasti akan mengalami kematian yang mengenaskan. Camkanlah baik-baik kata-kataku ini ya, bulim Sem Mo mengangguk. 70 tahun lampau, padri tua itu juga memberiku sebuah kitab, Tian Gewe Asin Mo memberitahukan. Kitab itu ku simpan di dalam sebuah kotak di sudut kiri, ku berikan pada kalian, terima kasih, paman guru ucap Teng Hai Lomo Girang. Karena waktuku sudah tidak banyak lagi, maka setelah aku meninggalkan dunia fana ini, kalian bertiga boleh mempelajari kitab itu, ujar Tian Gewe Asin Mo dan menambahkan. Kitab itu kitab Hian Bun Kui Goan Keng Kahi, ilmu menghimpun dan menyatukan hawa murni. Setelah kalian mempelajari ilmu itu, urat kalian yang putus itu akan menyambung kembali, bahkan lewekang kalian akan bertambah tinggi, oh bukan main girangnya Sem Mo itu. Akan tetapi, kalian bertiga harus ingat pesan Tian Gewe Asin Mo lagi. Janganlah kalian meninggalkan goa ini untuk melakukan kejahatan. Apabila kalian tidak mematuhi pesanku ini, kelak kalian bertiga pasti akan mengalami kematian yang mengenaskan, kami pasti mematuhi pesan paman guru, ujar Sem Mo. Bagus, bagus Tian Gewe Asin Mo tersenyum. Kalian bertiga berlututlah sudah saatnya aku pergi menghadap yang mulia Seng Buddha, Sem Mo berlutut. Tian Gewe Asin Mo memejamkan matanya, dan wajahnya tampak bahagia, namun nafasnya makin perlahan dan lemah, akhirnya tidak bernafas lagi. Paman guru-paman guru, panggil Teng Hai Lomo. Tian Gewe Asin Mo diam. Ternyata nafasnya memang sudah berhenti Sem Mo saling memandang, kemudian Tian Mo bertanya. Benarkah paman guru-mu telah meninggal benar? Teng Hai Lomo mengangguk. Kalau begitu, ujar Tian Mo. Mari kita kubur jasadnya. Apakah boleh? Tentu saja boleh, sahut Teng Hai Lomo. Mereka bertiga lalu mengubur jasad Tian Gewe Asin Mo di dalam goa. Setelah itu, Teng Hai Lomo mengambil kotak yang disudut, lalu dibukanya dengan hati-hati sekali. Tidak salah, di dalam kotak itu terdapat sebuah kitab, yakni kitab Hian Bun Kui Go An Keng Kahi. Betapa girangnya Bulim Sem Mo. Mereka saling memandang sejenak lalu tertawa gelak. Ini sungguh tak disangka ujar Teng Hai Lomo. Kita malah memperoleh kitab pusaka setelah kepandayan kita pulih, sudah barang tentu iwakang kita pun bertambah tinggi. Pada waktu itu, Tian Mo tertawa gembira. Mereka bertiga telah melupakan pesan yang dicetuskan Tian Gewe Asin Mo. Teng Hai Lomo membalik-balikan kitab pusaka tersebut, lalu mendadak terbelalak. Ada apa tanya Tian Mo dan Teng Mo heran? Lihatlah sahut Teng Hai Lomo. Tian Mo dan Teng Mo segera melihat. Ternyata di halaman terakhir kitab itu terdapat tiga buah gambar manusia dengan tiga macam gerakan, dan di sisi gambar itu terdapat keterangan. Setelah membaca keterangan itu, mereka bertiga berseru girang. Hah? Hian Bun Sem Chiang, tiga jurus pukulan Maha Sakti, ini memang tak terduga sama sekali, ujar Teng Hai Lomo. Setelah kita berhasil mempelajari ilmu Hian Bun Kui Go An Keng Kahi dan tiga jurus pukulan itu, kita pun harus pergi mencari Tio Chiehiong untuk membuat perhitungan, benar, benar Tian Mo manggut-manggut. Kita pun bisa menguas air rimba persilatan. Bab 37 berangkat ke Tibet. Seng waktu terus berlalu, luka dalam yang diderita Tio Chiehiong pun makin membaik, sedangkan Lim Cheng Im terus menemaninya, sehingga membuat Tio Chiehiong makin mencintainya, dan merasa gembira serta bahagia. Kakak Hiong, Lim Cheng Im menatapnya dengan penuh perhatian. Wajahmu mulai segar dan cerah, mungkin engka sudah mulai pulih, ya, Tio Chiehiong mengangguk dan memberitahukan. Mungkin dua bulan lagi aku akan pulih seperti sedia kalah, oh Lim Cheng Im girang bukan main. Tapi, kenapa Tio Chiehiong menatapnya? Kenapa engkau masih harus terus bersemadi? Bukankah boleh jalan-jalan sejenak sahut Lim Cheng Im? Kalau aku tidak terus bersemadi menghimpun Pan Yok Hyantian Sin Kang, lukaku tidak bisa cepat sembuh. Tio Chiehiong memberitahukan oh 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 Lim Cheng Im manggut-manggut, kemudian mendadak ia tersenyum, sehingga membuat Tio Chiehiong terheran-heran. Eh, Tio Chiehiong menatapnya. Kenapa engkau tersenyum betah amat lem Kiong Bieliong dan Gow Sian Eng di Tai Li? Sudah setengah tahun lebih mereka masih belum pulang, ujar Lim Cheng Im. Tai Li sangat aman, tenang dan damai, maka mereka betah tinggal di sana, Tio Chiehiong tersenyum. Lagipula masing-masing punya kekasih di sana, jelas mereka betah, kakak Hiong Lim Cheng Im menatapnya lembut. Setelah engkau sembuh, bagaimana kalau kita pesiar ke Tai Li Boleh? Tio Chiehiong mengangguk. Tiba-tiba terdengar suara tawa. Tio Chiehiong dan Lim Cheng Im sebera menoleh ke pintu, tampak buling Ji Hyie, Lim Pengheng dan TBK Pai Sin Wan berjalan ke dalam sambil tersenyum-senyum. Tio Chiehiong bagaimana keadaanmu sudah mulai pulih? Tanya Sam Gan Sin Ke sambil memandangnya. Dua bulan lagi kakak Hiong akan pulih seperti sedia kala, sahut Lim Cheng Im memberitahukan. Eh, Sam Gan Sin Ke tertawa. Aku bertanya kepada Tio Chiehiong, kenapa engkau yang menjawab kakek? Lim Cheng Im langsung cemberut. Heran gumam Kim Xiao Su Seng. Lam Kiong Bi Ye Leong dan Gou Sian Eng masih belum pulang, mereka begitu betah di Tai Li. Itu sudah tentu, Tok Pai Sin Wan tertawa. Lam Kiong Bi Ye Leong menemani Tuan Pek Lian, sedangkan Gou Sian Eng ditemani Tuan Wai Kie. Maka bagaimana mungkin mereka ingat akan pulang? Lagipula kemungkinan besar, mereka sudah bersiap-siap melangsungkan pernikahan, benar, Sam Gan Sin Ke tertawa gelak. Tidak lama lagi, cucuku pun akan menikah dengan Chiehiong. Hahaha kakek, Lim Cheng Im membanting-banting kaki. Ayah kakek tuh lo Lim Peng Heng tersenyum. Memang benar kok setelah Chiehiong senyuh, engkau harus menikah dengannya karena sudah waktunya kalian melangsungkan pernikahan, ayah, wajah Lim Cheng Im memerah. Kalau begitu, ujar Kim Xiao Su Seng. Aku harus minum arak kebahagiaan di dulu baru pergi, sama, sambung Tok Gye Shin Wan sambil tertawa. Begini, ujar Tio Chiehiong sungguh-sungguh. Setelah aku menikah dengan adik Im, kami ingin hidup di tempat terpencil yang tenang, tidak mau mencampuri urusan persilatan lagi, MGM M Sen Gan Sin Ke Manggut-manggut. Namun Lim Peng Heng malah menggeleng-gelengkan kepala. Tapi, kenapa? Ayah tanya Lim Cheng Im. Siapa yang akan menggantikan kedudukanku? Sahut Lim Peng Heng sambil menghela nafas. Ayah, dari tempoh hari aku sudah bilang, Sahut Lim Cheng Im. Aku sama sekali tidak berminat menjadi Kee Pang Pang Chu, tapi, sudahlah tanda Sem Gan Sien Ke. Kalau dia tidak erfiau, jangan dipaksa terus sebab dia ingin hidup tenang bersama Tio Chiehiong, ayah ujar Lim Cheng Im. Mana ada sih wanita yang menjadi Kee Pang Pang Chu ada? Sahut Sem Gan Sien Ke. Dalam sejarah Kee Pang, pernah sekali wanita menjadi Pang Chu, kakek bohong Lim Cheng Im tidak percaya. Itu memang benar, Sem Gan Sien Ke Manggut-manggut. Beberapa ratus tahun lampau, ketua partai pengemis adalah seorang wanita yang amat cerdik, dia adalah Oe Ye Yang, istri pendekar besar Kue E Seng, Oh Lim Cheng Im terbelalak. Karena itu, sambung Lim Peng Heng. Alangkah baiknya, ayah, lebih baik aku hidup tenang bersama kakak Hiong saja sebab kakak Hiong tidak mau mencampuri urusan rimba persilatan, maka aku pun harus begitu, tegas Lim Cheng Im. Baik, Lim Peng Heng manggut-manggut. Memang tidak bisa dipaksa dalam hal ini, jadi, Kim Xiaong Su Seng menatap Lim Cheng Im. Engkau dan Cia Hiong sudah bersepakat, apabila dia pulih, kalian pasti melangsungkan pernikahannya, Lim Cheng Im menganggut malu-malu. Kalau begitu, setelah kalian menikah, barulah aku pergi, ujar Kim Xiaong Su Seng sambil tertawa. Aku pun begitu, Tok Pai Sin Wan menyambung kemudian tertawa gelat. Kini Tio Cia Hiong sudah hampir pulih, tentu hatinya sangat gembira. Akan tetapi, ada satu hal yang amat membingungkannya, karena sudah tiga hari Lim Cheng Im tidak muncul menemaninya oleh karena itu. Ketika Lim Peng Heng ke dalam kamarnya, ia langsung bertanya, Paman, adik Im kok tidak kelihatan? Dia kemana? Dia pergi mengurusi sesuatu, yang mungkin membutuhkan waktu satu bulan, jawab Lim Peng Heng memberitahukan. Oh Tio Cia Hiong tercengang. Kenapa dia tidak memberitahukan kepadaku seharusnya dia, karena berangkat terburu-buru, maka dia tidak punya waktu untuk memberitahukan kepadamu, Lim Peng Heng menepuk bahunya. Oh ya, kapan engkau bisa pulih seperti sedia kala mungkin 20 hari lagi, sahut Tio Cia Hiong. Syukurlah ucap Lim Peng Heng. Kalau begitu, setelah engkau pulih, engkau boleh pergi menyusulnya, ya, Tio Cia Hiong mengangguk. 20 hari kemudian, Tio Cia Hiong telah sembuh dari luka nyala telah pulih seperti sedia kala, maka ia berjalan keluar sesampainya di aula depan, ia melihat buling Ji Hie. Lim Peng Heng dan Tok Pai Sin Wan sedang membicarakan sesuatu dengan sangat serius. Hal itu tampak dari air muka mereka. Kakek, Paman Sastrawan, Paman panggil Tio Cia Hiong. Oh, Cia Hiong sahut Sem Gan Sien Kee. Duduklah Tio Cia Hiong lalu duduk dan merasa suasana agak mencekam oleh karena itu ia bertanya lagi. Paman Tio Cia Hiong memandang Lim Peng Heng. Apakah telah terjadi sesuatu dalam markas pusat Kepang ini tidak? Jawab Lim Peng Heng sambil menghela nafas. Hanya saja, ada apa tanya Tio Cia Hiong dengan kening berkerut. Paman, beritahukanlah apakah berkaitan dengan kepergian adik Im Cia Hiong Sem Gan Sien Kee menatapnya. Benarkah engkau telah pulih seperti sedia kalah benar? Tio Cia Hiong mengangguk. Kalau begitu, akan kututurkan, ujar Sem Gan Sien Kee dengan wajah serius. Kira-kira 20 hari yang lalu, Ceng Im pergi belanja, tapi dia tidak pulang. Kenapa? Tio Cia Hiong terkejut. Sehari kemudian, salah seorang pengemis peringkat ketiga datang melapor bahwa ada dua dalai lama Tibet menitip sepucuk surat untukmu, dan kami pun membaca surat itu, Sem Gan Sien Kee memberitahukan. Bagaimana isi surat itu tanya Tio Cia Hiong tegang. Ternyata surat dari dalai lama tua Tibet memberitahukan bahwa Lim Ceng Im telah ditangkap dan dibawa ke Tibet. Dalai lama tua itu menghendakimu ke Tibet menemuinya. Kalau tidak, Sem Gan Sien Kee menggeleng-gelengkan kepala. Dalai lama tua itu akan berbuat apa terhadap adik Im tanya Tio Cia Hiong cemas. Dia akan memusnahkan kepandayan Ceng Im, sahutling pengheng sambil menarik nafas panjang. Kalau begitu, ujar Tio Cia Hiong. Aku harus segera berangkat ke Tibetoh ya, apakah dalai lama tua itu memberi batas waktu dia memberi waktu dua bulan? Kalau engkau tidak ke sana, dia akan memusnahkan kepandayan Ceng Im, jawab Sem Gan Sien Kee. Aku harus berangkat sekarang, Tio Cia Hiong bangkit berdiri. Cia Hiong Kim Siaw Su Seng menatapnya dalam-dalam. Kalau engkau belum pulih, lebih baik jangan berangkat sekarang sebab kepandayan dalai lama tua itu tinggi sekali, Paman Sastrawan, aku sudah pulih. Kalau tidak aku pun tidak meninggalkan kamar, Tio Cia Hiong memberitahukan. Baiklah, Sem Gan Sien Kee manggut-manggut. Engkau boleh berangkat sekarang, aku akan menyiapkan seekor kuda jempolan untukmu, ujarling pengheng. Terima kasih, Paman ucap Tio Cia Hiong dan menambahkan. Selama ini aku tidak pernah membunuh orang, tapi kalau adik Im terjadi sesuatu, para dalai lama di Tibet pastiku habiskan semua Cia Hiong. Sem Gan Sien Kee terkejut, sebab ia melihat sepasang metal, Tio Cia Hiong memancarkan sinar berapi-api, pertanda ia akan melaksanakan apa yang telah diucapkannya, bersambung ke bagian 24. Terima kasih.